Intro Kabar gembira PSSI dapat bantuan dari FIFA Namun sebelum lanjut, yuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar timnas Indonesia setiap hari Oke kalau sudah mari kita lanjut Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI dapat suntikan dana dari FIFA sebesar 50 ribu dolar atau setara 749 juta rupiah Bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan FIFA untuk mengembangkan sepak bola usia dini di Indonesia Melalui badan FIFA Foundation, nantinya Indonesia juga akan dikirimkan bola sebanyak 250 ribu unit Bola tersebut akan disebar untuk program Football for School Sekedar informasi, program tersebut merupakan bentuk kerjasama antara FIFA Foundation dengan UNESCO Ini juga menjadi langkah untuk mendukung kehidupan sosial di Indonesia melalui sepak bola Rencananya peluncuran program tersebut akan dilaksanakan bertepatan pada hari Sumpah Pemuda Tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2022 mendatang Program ini juga melibatkan banyak pihak termasuk para guru olahraga hingga 100 siswa sekolah dasar Direktur Teknik PSSI Indra Shafri pun menyatakan rasa terima kasihnya kepada FIFA Bantuan ini juga diakini bisa membantu pengembangan sepak bola Indonesia di usia dini Alhamdulillah kami mendapatkan bantuan dari FIFA melalui program ini Semoga bantuan ini dapat membantu pengembangan sepak bola Indonesia terutama di usia dini Tujar Indra Shafri yang dikutip dari laman resmi PSSI pada hari Selasa 12 Juli 2022 Seperti yang diketahui, kualitas sepak bola timnas Indonesia juga bergantung dari bibit muda Hal itu diakini bisa menupang kualitas skuad Garuda ke depannya Terlebih saat ini, berarti timnas Indonesia Sintayong kerap mengeluhkan kesalahan passing hingga minimnya striker Alasan tersebut menjadi gambaran pemain yang ada di Indonesia saat ini Bagaimana pendapat kalian? Terima kasih telah menonton!